Hari ini aku mau bikin ayam goreng kari, praktis tanpa ungkep dan wangi banget menggunakan house curry ala Jepang. Pertama, untuk ayamnya kita akan marinasi menggunakan bawang putih dan juga aku akan menggunakan house curry ala Jepang. Merupakan ruh kari Jepang pertama di Indonesia dengan cita rasa autentik kari Jepang. Pastinya praktis dan cocok untuk berbagai masakan. Kalau sudah, tinggal kita aduk rata dan campur dengan tepung tapioca. Ini yang paling penting, kita perlu marinasi supaya rasanya meresap. Kalau sudah dimarinasi, panaskan minyak dan pastikan ayamnya sudah tidak dingin supaya matang merata hingga ke dalam. Di sini untuk pelengkapnya, aku akan siapkan bawang merah, bawang putih dan juga cabai yang akan kita goreng. Dan aku akan tambahkan juga daun bawang serta daun kemangi. Hati-hati ya menggorengnya atau bisa juga ditutup untuk menghindari letupan minyak. Yuk ikutan video review produk house curry ala Jepang original dan spicy maksimal 3 menit dan upload ke YouTube. Berhadiah total 10 juta rupiah untuk 5 pemenang. Selengkapnya cek Instagram at DapurKari ala Jepang. Terima kasih telah menonton!